Pada Kamis 22 April 2021 ditemukan mayat wanita terbungkus, kasur, dan selimut di dalam karung. Korban dalam kondisi hamil tersebut berinisial PI 26 tahun, tewas karena dibunuh oleh suaminya. Teman dekat korban kemudian menceritakan sosok korban yang dikenal sebagai orang yang baik dan ceria. Mayat korban ditemukan oleh seorang juru parkir di sebuah lahan parkir di kantor PWNU Jawa Timur atau di dekat Masjid Al-Akbar, Surabaya. Teman korban berinisial KDA kemudian menceritakan sosok PI. Menurutnya PI adalah pribadi yang baik dan ceria. Ia mengatakan sering bermain dengan korban saat masih kecil. Dikutip dari surya.co.id, Jumat 23 April 2021, KDA mengatakan mendengar kabar PI dibunuh oleh suaminya dari tetangga korban. Saat itu sebelum ditemukan tewas membusuk, tetangga kos korban mendengar keributan di kamar korban. Pada Senin 19 April 2021 malam, KDM jelaskan pelaku pembunuhan adalah Johnny, suami korban yang memang dikenal sebagai sosok yang cemburuan. Pembunuhan itu dipicu oleh rasa cemburu Johnny karena korban dianggap telah berselingkuh. Terpisah, Kandijatan Rasa Treskrim Polresta Besurabaya, Ibtu Agung Kurnia Putra, tak membenarkan kabar bahwa korban melakukan perselingkuhan. Sementara itu, Kasa Treskrim Polresta Besurabaya, AKBP Oki Ahadian mengatakan pelaku membunuh korban dengan cara membekap menggunakan bantal, lalu mencekiknya hingga meninggal dunia. Saat itu Johnny sudah mengetahui sang istri sedang hamil lima bulan, namun tetap melakukan perbuatannya. Aksi Johnny bisa dibilang sadis, lantaran ia menyimpan casat sang istri di lokasi kejadian sekaligus kamar kosnya selama tiga hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!